Oke, gue lagi ada di acaranya Remaging the Future, Workplace with Zoom bersama K-Rate System. Nah, jadi di sini ada banyak, apa namanya, contoh-contoh untuk nge-zoom di small meeting, medium meeting, sampai, apa namanya, ada mic selling di atas itu, jadi fitur-fitur untuk membantu di medium-medium meeting atau small meeting langsung digunakan aja. Jadi kayak gini nih, nah yang ini di sini ada yang gue suka di sini. Ini pengaplikasian dari, kita misalnya punya laptop sendiri, langsung ke zoom, nah di aplikasikannya, kameranya menggunakan ini, speakernya menggunakan ini, dari, apa itu, Foley, nah di sebelah situ ada Logitech, ini Foley, jadi tinggal colok aja, portcort-nya, ada langsung dari sini, portcort-nya, langsung ready to use digunain di small meeting atau medium meeting. Nah ini TV-TV yang bisa dicoret-coret ini, nah ini dia nih, Logi, Logi nih, sama untuk medium meeting juga, kontrolernya ada di situ, jadi kita ke sini, di sini ada, tadi yang gue bilang, mic selling, untuk ruangan 50x50, eh 50 persegi lah, nah ini ada, ini ada di sini, ya ini kameranya ada di sini, ini juga sama, tadi Logi, Logi tech juga, Logitech dan Foley sama ini, tapi yang canggih sih ini kameranya, eh TV-nya, kameranya ada di situ, ini untuk medium meeting, nah kemudian di sini juga nih, ada yang menarik di sini, nah ini nih si Reja nih, Reja nih, ini si Reja Jom nih, nah, ini kayak Logitech B, B, tipe B berapa gitu nih, nah ini, nah ini, nah jadi ini untuk small meeting, eh medium loh, medium meeting nih, jadi ini untuk kameranya bisa di kontrol kanan kiri, nah ini nih ya, banyak nih, ada di sini juga ada, pakai ini, nah ini, produk lain nih, ini kayak security kali ya, ini apaan mas, apa tuh, mano, take care. buat, apa, ketika tamu kalinya misalkan ada secret-nya, monitoring nama PT, pinerja, di, pinerja karyawat dah do, oh, meningkatan kondisi, kayak menj, menj gitu ya, iya, iya, monday.com, gitu dari apa dilihatnya dari reportnya jadi ada reportnya jadi jadi nanti mungkin ada top management yang bisa ngeliat itu akunnya mungkin ini dari apa nih dari apa ini teramain teramain guys oke saya lanjut tempat lainnya ini ada lagi nih guys gak tau nih nah ini apa namanya untuk meeting sendiri nih jadi langsung terinstall di satu device ini nih di computer ini nah disini juga kita ketemu nih gimana lagi ya kita belum kemana sih nih udah ya kayaknya udah semua ini kita muter-muter halo ini mbak siapa siapa namanya Egy 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 ini bu Arfi enggak enggak kenal enggak kenal nah udah ini nah ini nah ini sama juga nih kayaknya nih ini apa ya enggak tahu deh ini enggak ada ini oh sama kayaknya oh ini sama kayak tadi produknya sama sama kayak yang itu tuh sama oke guys itu aja saya juga mau apa namanya satu lagi baru buka kita udah ngeliat produk-produknya semoga apa namanya alat-alat yang sudah disediakan oleh ini kayaknya apa namanya terinspirasi dari kesulitan dalam ini gimana caranya buat meeting telekonferens nah ini ada caranya ada solusi-solusinya disini ini juga kayaknya saya kenal nih ini bersama Bang Reza ini pasti kalau misalkan apa namanya ini hanya bisa untuk 6 euro ya kontrolnya ini 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 berak untuk kita ya tapi kita bisa ambil ambil pesertanya juga ya ini adalah kontrol ya kontrol ya biasanya dari tim yang operasinya lah ada khusus untuk ngoperasiin di ruang meetingnya ini kita operasiin untuk ruang meeting ini aja kayak ini mute atau stop video start video dan lain sebagainya ini kontrolnya semua disini biasanya kalau di zoom yang di laptop kita klik-klik ya ini dari sini bedanya gitu nah gimana kalau kita mau mute partisipan yang ada di tempat lain gitu ya partisipan lain secara teknis zoom itu mengisinkan kita mute unmute perserta meeting tapi dengan persetujuan jadi biasanya pada saat scheduling meeting itu itu ada pilihan bahwa meeting ini bisa gak dibuat close-nya unmute setelah lain logitech juga ada kayak poli ya logitech juga ada kalau dia gak unmute dia gak bakal aktif audionya itu kan masalah premsi juga ya nah makanya itu perlu dikonfigur pada saat scheduling lalu pada saat join meeting pesertanya nih itu ada notifikasi jadi mengizinkannya nih close-nya untuk unmute anda nanti nah gitu guys jadi memudahkan untuk buat acara-acara ya meeting-meeting gitu oke guys tadi ya sampai jumpa assalamualaikum